Kayak pencabutan aturan berbasis Islam dan diganti sistem dari Eropa. Maka Mustafa Kemal Ataturk yang katanya bau. Gue kan di tiap-tiap video yang udah di-upload tuh suka baca-bacain komen request yang masuk ya. Buat ntar gue bikin videonya. Iya, nurut gue sama investor. Nah, sering banget gue nemu komen-komen yang bilang kayak Bang, bahas Mustafa Kemal Ataturk dong. Emang bener ya kuburannya bau bangke? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Mustafa Kemal Ataturk. Bapak Turki modern yang dikagumi tapi juga dibenci termasuk cerita soal makamnya yang katanya bau. Di Learning by Googling. Kalau ngomongin sosok Mustafa Kemal Ataturk, gue yakin kebanyakan taunya dia ini adalah tokoh sekuler Turki yang ngeganti sistem kekalifahan di era Ottoman jadi Republik. Dan diakini sosok Mustafa yang sekuler ini adalah hasil didikan orang tuanya. Khususnya dari sang ayah. Kok bisa gitu? Oke, kita bahas dari awal dia lahir dulu aja deh ya. Jadi Mustafa ini lahir di Salonika tahun 1881. Ayah Mustafa, Ali Riza, dia ini adalah seorang tentara dengan gelar letnan. Dan ini nunjukin kalau Mustafa ini sebenarnya masih keturunan golongan penguasa di Ottoman. Kalau ibunya, Zubede Hanim, dia ini berasal dari keluarga petani. Dan walaupun ayahnya Mustafa ini meninggal pas Mustafa masih kecil banget, pas dia masih umur 7 tahun, tapi pengaruh ayahnya ke Mustafa tuh tetep kuat banget. Lu bayangin aja, menurut Britannica, waktu Mustafa ini baru lahir, ayahnya tuh langsung ngalungin pedang ke dia dengan harapan Mustafa ini nantinya bisa mendedikasikan diri dia sebagai seorang tentara biar bisa nerusin jejak dia. Terus ayahnya ini juga lah yang mutusin Mustafa buat masuk ke sekolah sekuler yang lebih modern di saat ibunya nyaranin buat masuk ke sekolah agama. Dan pas Mustafa mulai makin besar, dia yang bangga banget sama ayahnya nih, akhirnya mutusin buat masuk ke sekolah menengah militer. Nah, waktu belajar di sekolah menengah militer inilah karena kepintarannya, Mustafa akhirnya dapet julukan Kemal yang artinya The Perfect One, yang artinya Yang Paling Sempurna, julukan yang dikasih sama guru matematikanya. Wah, mantep juga ya julukannya ya. Dan dari sinilah Mustafa ini mulai dikenal dengan nama Mustafa Kemal, Mustafa si paling sempurna. Dari sekolah menengah militer, Mustafa terus ngelanjutin pendidikannya di sekolah tinggi militer. Dan disinilah dia mulai aktif mengkritik kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II yang dia anggap waktu itu sewenang-wenang. Abis lulus sekolah militer di tahun 1905, udah pasti Mustafa langsung lanjut jadi tentara. Tapi disini, karir awal Mustafa di bidang militer ini sebenarnya sempat terancam. Terancam kenapa? Kalau menurut Britannica, Mustafa sama teman-teman yang baru lulus, waktu itu mereka aktif banget bikin diskusi yang ngekritik pemerintahan Sultan saat itu. Dan ternyata, kelompok mereka ini disusupi mata-mata. Jadi ketahuan mereka. Dan walaupun untungnya karir militer mereka ini masih aman, tapi kelompok diskusi ini akhirnya bubar. Dan para anggotanya nih kepisah-pisah. Mencar ke berbagai divisi militer. Mustafa sendiri sama temannya, Ali Faut, mereka dikirim ke Damaskus. Singkat cerita, setelah karir militer yang naik turun, di tahun 1915, Mustafa Kemal, yang waktu itu akhirnya udah naik tangkat jadi letnan kolonel, dia dikasih tugas buat mimpin divisi 19. Buat ngelindungin wilayah Semenanjung Galipoli dan Selat Dardanela. Dan sebenarnya, selama beberapa tahun sebelum penugasan ini, kalau menurut BBC, Mustafa Kemal ini disebut sengaja dicadangin sama Enver Pasha. Nah, kalau Enver Pasha ini, sebenarnya dia ini adalah pemimpin kelompok anti-pemerintah di militer. Kelompok yang juga di dalamnya sebenarnya itu ada Mustafanya. Tapi Mustafa di sini nih, suka banget ngekritik para petinggi kelompok ini. Dan salah satu yang kena kritik itu adalah Enver Pasha ini. Jadi ya mungkin dia masih dendam ya di sini ya. Mungkin. Tapi, karena waktu itu kondisinya nih udah mendesak banget di Selat Dardanela, akhirnya ya mau nggak mau Mustafa Kemal ini diterjunin ke sana. Dan hasilnya ternyata nggak sia-sia. Emang apa hasilnya? Menurut biografi Mustafa Kemal Ataturk, yang ditulis sama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, di situ disebut, dari sekitar Maret 1915 sampai awal 1916, Divisi 19 yang dipimpin sama Mustafa Kemal, itu selalu berhasil mempertahankan wilayah Galipoli. Pasukan Inggris, pasukan Perancis, dan pasukan-pasukan sekutu lainnya, mereka selalu ngalamin kekalahan ketika berusaha ngambil kontrol di Selat Dardanela. Dan di sini disebut, salah satu kalimat penyemangat Mustafa Kemal yang terkenal adalah, Aku tidak memerintahkan kalian untuk menyerang. Aku memerintahkan kalian untuk mati. Wah, ngerinjir? Akhirnya, walaupun harus kehilangan banyak pasukan, tapi Selat Dardanela ini tetap bisa mereka pertahankan. Dan Mustafa Kemal di sini dapat gelar sebagai penyelamat Istanbul. Terus berkat jasanya itu juga, Mustafa Kemal ini diangkat jadi jenderal. Dan dia dapat gelar Pasha. Gelar tertinggi buat laki-laki di Ottoman. Dan masih menurut biografinya tadi, gak lama abis itu, Mustafa ditugasin buat mimpin pertempuran di front timur. Ngelawan pasukan Rusia. Dan di sini, Mustafa Kemal Pasha ini jadi satu-satunya jenderal Turki yang bisa menangin pertempuran ngelawan pasukan Rusia. Tapi sayangnya, kondisi militer Turki yang gak optimal waktu itu, bikin Mustafa sempat harus narik mundur pasukannya beberapa kali. Kalau menurut buku A Peace to an All Peace, The Fall of the Modern Ottoman Empire, and The Creation of the Modern Middle East, karya David Fromkin, di situ diakini, kondisi gak optimal ini juga gak lepas dari permainan Enver Pasha. Kondisi yang bikin Mustafa harus mimpin pasukan-pasukan yang kondisinya tuh udah mengenaskan. Dan jalan satu-satunya ya mundur, nyelamatin sebanyak mungkin pasukan. Dan di sini, Turki akhirnya harus ngakuin keunggulan pihak sekutu. Enver Pasha sendiri, dan petinggi-petinggi kelompok anti-pemerintah, mereka juga akhirnya kabur ke Jerman setelah kekalahan Turki ini. Nah di sini, Mustafa Kemal Pasha bersumpah bakal ngembalikan kejayaan Turki, dan ngusir para pasukan sekutu. Terus Mustafa, bareng beberapa temen setianya di militer dulu, akhirnya mereka bikin gerakan nasional Anatolia, yang berpusat di Ankara. Dan di luar kelompoknya Mustafa ini, masyarakat Turki juga banyak ya, yang bikin kelompok para militer. Dan mereka ini sering terlibat bentrok sama pihak sekutu. Nah, takut kerusuhan makin meluas, Mustafa Kemal Pasha, yang udah dikenal sebagai general militer yang disegani di sana, akhirnya dia dipanggil buat mengontrol kondisi di Anatolia. Dan posisi ini, akhirnya dimanfaatin Mustafa Kemal buat narik simpati masyarakat Turki, dengan bilang kalau Sultan tuh lagi jadi tawanannya pihak sekutu. Lah? Lah? Panik lah pihak sekutu. Kok ini orang malah jadi ngomong gitu? Dan akhirnya disini, Sultan diminta sama sekutu buat mecat Mustafa Kemal, dan ngeluarin perintah penangkapan dia. Tapi sebelum dipecat, Mustafa milih mundurin diri. Dan dia juga mutusin buat ketemu sama temennya yang masih di militer, General Kazim Karabekir. Dan dari sinilah Mustafa mulai nyoba memperkuat pengaruhnya. General Kazim ngajuin buat diadain kongres. Dan Mustafa Kemal disini terpilih jadi ketuanya. Dan dari kongres ini terbitlah fakta nasional, yang berisi ada 6 wilayah kekuasaan yang masuk di bawah pemerintahan sementara. Dan Mustafa Kemal sendiri diminta jadi ketua dewan pengarah disitu. Jadi, biar lebih jelas nih, pemerintahan sementara ini nih kayak semacam kelompok nasionalis yang gak sepakat sama keputusan kesultanan. Buat kerja bareng sekutu. Jadi, mereka nih kayak semacam pemerintahan tandingan lah. Dan di bawah pemerintahan sementara ini juga, pangkat militer Mustafa nih akhirnya dibalikin. Di sisi lain di Istanbul, tekanan dari berbagai kelompok buat nangkep dan ngeksekusi Mustafa, ini nih bikin banyak pejabat kesultanan kabur ke Ankara. Dan milih buat beraliansi sama Mustafa. Dan di tanggal 23 April 1920, Parlemen Ankara akhirnya mutusin ngangkat Mustafa Kemal sebagai presiden. Terus gak lama abis itu, di Juni 1920, pihak sekutu menyerahkan perjanjian. Perjanjian yang bikin wilayah kesultanan Otomani berkurang drastis. Dan menjadikan Armenia sebagai negara merdeka. Nah, disini Sultan akhirnya nandatanganin perjanjian itu. Tapi, pemerintahan Mustafa Kemal di Ankara gak mau nerima. Dan setelahnya malah pemerintahan Ankara yang dapat bantuan dari kaum Bolshevik Soviet. Dan mereka ini akhirnya mukul mundur pasukan sekutu dari wilayah Anatolia. Pasukan Perancis sama Itali yang sebelumnya ngebantu Armenia Merdeka juga akhirnya mereka ditarik mundur. Makin naiklah nama Mustafa disini. Tapi di parlemen, mulai muncul kelompok yang bertentangan sama Mustafa Kemal. Termasuk di dalamnya tuh ada General Kazim tadi. General yang sebelumnya ngebantu naikin Mustafa. Kenapa malah jadi nentan Mustafa? Karena mereka ngerasa kekuasaan Mustafa Kemal ini udah terlalu besar dan harus dibatasi. Tapi tetep, walaupun makin banyak yang nentang dia, disini Mustafa ini tetep fokus. Ngehajar-hajarin pasukan sekutu aja. Dan mundurnya sekutu dari sana juga otomatis bikin kesultanan melemah. Akhirnya disini, parlemen di Ankara, di bawah perintah Mustafa Kemal, mereka mutusin buat ngehapus kesultanan. Jadi, di tanggal 29 Oktober 1923, Turki resmi jadi negara republik. Nah, di bawah pemerintahannya inilah, Mustafa Kemal mulai melakukan reformasi. Mustafa Kemal berusaha menjadikan Turki sebagai negara modern. Kalau menurut Kaspian Report, ada 6 arah reformasi yang dicetusin sama Mustafa Kemal. Atau biasa disebut juga sebagai Kemalisme. Apa aja tuh? 6 itu tuh ada Republikanisme, di mana tampu kekuasaan berakar dari rakyat, bukan keturunan. Terus ada Nasionalisme, yang berarti negara memiliki hak buat menentukan nasibnya sendiri. dan nggak ada negara lain yang boleh melakukan ekspansi, melalui imperialisme dan kolonialisme. Ada juga Populisme, yang ngutamain kedaulatan dan persatuan rakyat, tanpa memandang perbedaan kelas sosial dan agama. Terus ada juga Etatisme, yang berarti kontrol industri dan ekonomi tuh ada di tangan negara. Terus yang kelima ada Reformisme, yang isinya tuh tentang kemampuan penyesuaian gerakan politik pada kondisi baru. Dan yang terakhir, Sekularisme. Nah, yang ini nih, yang sering dianggapnya tuh memisahkan agama dari negara. Padahal, masih menurut Kaspian Report, tujuannya ini nih lebih ke kontrol negara pada agama, demi kemaslahan bersama. Dan gara-gara ini, Mustafa jadi dianggap sebagai sosok yang anti-agama. Jadi banyak hatersnya doi. Dan buat mewujudin pandangan politiknya, Mustafa Kemal nih sampai bikin beberapa kebijakan yang jadi kontroversi juga sampai sekarang. Contoh kebijakannya tuh kayak pencabutan aturan berbasis Islam, dan diganti sistem dari Eropa. Terus selain itu juga, ada pelarangan organisasi keagamaan, terus dia juga mendorong emansipasi wanita, termasuk di dalamnya ngeganti jilbab dan pakaian tertutup asli sana, diganti sama yang lebih simple, western, dan kekinian. Niatnya, biar wanita di Turki gak dianggap sebagai masyarakat kelas kedua. Terus, Fes, topi khas Turki ini, ini nih juga sempat dilarang penggunaannya sama Mustafa Kemal. Terus, Mustafa Kemal juga ngeganti penggunaan huruf Arab, jadi huruf Latin. Dia juga ngelarang poligami. Dan terakhir, dia mendorong pendidikan berbasis ilmiah. Dan karena kebijakan-kebijakannya barusan lah, Mustafa Kemal jadi dianggap sebagai sosok yang anti-agama. Sosok yang anti-islam. Dan jadi banyak yang gak suka sama Mustafa Kemal akhirnya. Sampai sekarang. Ya, ini nih emang jadi pro-kontra banget ya. Di sisi lain, ada juga yang bilang, kalau Mustafa Kemal ini gak ada, populasi muslim di Anatoli itu kemungkinan bakal musnah. Karena para sekutu ini, mereka milih cara pembantaian, buat nguasain kesultanan Ottoman 100%. Dan di sini, Mustafa Kemal nih pengen nyelamatin gak cuma muslim, tapi juga minoritas-minoritas di sana. Ada juga yang percaya itu. Tapi kalau di kita, kayaknya lebih banyak yang percaya kalau Mustafa Kemal ini adalah penghancur Islam di Kesultanan Ottoman ya. Kalau lu sendiri gimana? Lu lebih percaya yang mana? Silahkan komen. Dan Mustafa Kemal sendiri, kemudian dapet gelar Ataturk, yang berarti Bapak Turki. Karena dianggap berjasa membentuk Republik Turki, dan mengembalikan kedaulatan Turki. Mustafa Kemal, called Ataturk, father of the Turks. Dan akhirnya, di tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal Ataturk meninggal dunia akibat penyakit cirosis hati. Nah, disinilah nih, mulai banyak yang bilang kalau Mustafa Kemal Ataturk ini meninggal karena azab, karena menghancurkan kekhalifahan Ottoman. Padahal emang Mustafa nih punya riwayat sakit-sakitan. Menurut BBC, selama dia di militer, sampai akhirnya jadi presiden, Mustafa Kemal tuh sebenernya sempat beberapa kali terserang penyakit. Dan dia juga punya dokter pribadi. Tapi sayangnya, penyakit yang terakhir ini nih terlambat terdeteksi. Jadi kalau lu termasuk percaya yang mana nih? Yang versi azab, atau yang versi medis? Boleh komen ya. Terus emang makamnya beneran bau bangkai. Nah, ini juga nih, banyak banget info-info soal makam Mustafa Kemal Ataturk di mausoleum Anit Kabir yang katanya bau. Dan bisa dipastiin itu hoax ya. Lu ketik di Google aja coba. Makam Mustafa Kemal bau. Pasti keluar semua tuh faktanya. Dari termbaik hoax, tempo, ya banyak lah. Sempet juga ada yang komen di gua, dia bilang, Bang, kata temen gua yang orang Turki, kok maka Mustafa Kemal gak bau ya? Ya, karena emang itu hoax? Terus gua juga sempat ngecek beberapa video Youtube orang Indonesia yang pernah kesana. Dan mayoritas pada bilang gak ada bau apa-apa. Ada sih satu yang bilang bau, tapi abis itu kata dia, gak semua orang bisa nyium baunya. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa nyium baunya. Orang kita, orang kita. Ya, intinya sih sebenernya, walaupun mungkin menurut lu Mustafa Kemal ini nih orang jahat, dia udah jahat banget ke Islam, lu benci banget dan sebagainya, tapi kan bukan berarti kita bisa nyebar fitnah hoax kayak gini kan. Tapi sebenernya gua malah jadi kepikiran ide konten nih kesana nih. Gua kesana, nanya ke semua orang yang ada di sana, ada nyium bau aneh apa enggak. Ya, biar makin pasti aja kan, biar makin valid. Gimana menurut lu? Hajar apa enggak? Silahkan yang mau sponsorin. Jadi gimana dengan mitos yang beredar? Biasa aja. Biasa aja kan? Enggak ada bau apa-apa kan? Enggak ada bau apa-apa teman-teman. Biasa bau harum-harum muram-muram yang lewat aja. Enggak ada. Terlalu dibesat-besarkan, hiperbola, enggak boleh segini itu kan. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang sejarah Mustafa Kemal Atatur. Ya, ini sebenernya termasuk sejarah runtuhnya kekaisaran Ottoman juga ya. Termasuk tadi kita bahas juga fakta dibalik info kuburan beliau ini bau. Udah tau lah ya faktanya kayak apa ya. Kalau lu mau revisi kali gua ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di stoknya biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye.